Intro Pasangan suami istri yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Buga akhirnya dipulangkan ke kampung halaman. Di Sulawesi Selatan. Akibat suasana yang belum kondusif pasca penembakan di Kabupaten Buga membuat 32 distrik di daerah tersebut belum melakukan pencoblosan. Halo selamat siang saudara dorang. Dua informasi tadi dan berita penting lainnya akan ketung hadirkan langsung dari ruang redaksi AINews Papua. Bersama Dengsa Johanis Lekahena berikut informasi selengkapnya. Sudara dorang ketung ke informasi yang pertama pasangan suami istri yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal sipil bersenjata di Kenyam Kabupaten Duga akhirnya dipulangkan ke kampung halaman di Toraja, Sulawesi Selatan. Ratusan masyarakat Toraja mengiringi dua jenasa korban penembakan KKSB Hendrik Satu Kola dan Margareta Poli ke Bandara Moses Kilangin di Mika Papua untuk dipulangkan ke kampung halamannya Tanah Toraja, Sulawesi Selatan untuk dimakamkan. Pengiriman dua jenasa itu menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Sementara itu isak tangi sejumlah tetangga korban pun tak terbendung karena semasa hidup kedua korban cukup akrab dan baik dengan mereka. Sebelumnya ratusan masa berkumpul di rumah keluarga korban di Jalan Samratulangi kemudian mengiringi kedua jenasa ke Bandara Moses Kilangin. Dari Timika Papua, Nathan Making, Ainus Jayapura memberitakan.